Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di hobi teknik Oke teman-teman kali ini kita ada unit baru yaitu Impact Crunch yang bermerek Darkmare ya jadi ini untuk Darkmare yang tipe terbaru nah gitu ya kalau melihat di gambarnya ataupun bentuknya dan dari baterai pun ini tipe yang terbaru jadi langsung aja kita buka jadi kalau kita lihat untuk boknya kalau saya rasa agak tebal ini ya agak lumayan ini enggak terlalu ringkih banget dan didalamnya kita mendapatkan seperti biasa ya manual book ataupun buku petunjuk dan nah disini kalau kita lihat terpampang sekali bentuk charger nya yang sudah tipe seperti ini guys ya docking yang mungkin ya mirip-mirip apa ya charger makita ya guys ya ataupun merek-merek yang ternama nah untuk pengecasannya sendiri kita udah coba di baterai jld ataupun Nagawa jika memang baterai itu memang benar-benar sudah habis sudah habis itu maksudnya power toolnya udah nggak bisa berfungsi lagi nggak bisa berputar itu di kisaran 1 jam 10 menitan ya guys ya sudah kita coba kalau punya saya yang model colokan biasa itu kan hampir malah hampir tiga jam ya dua jam lebih kalau saya rasa ini cukup cepat sih untuk charger nya nah ini kita indahkan dulu selanjutnya kita beralih ke baterai nah ini baterainya nih mungkin teman-teman pernah kita bisa melihat tuh ya gambarnya ataupun penampakan baterai yang ada embel-embel XGT seperti ini dakmara 20V 3AH nah kalau untuk kapasitasnya kita belum bongkar ya mungkin di next video untuk baterai kita dapat dua baterai dan untuk aksesorisnya seperti yang di video sebelumnya ada seperti ini gantungan dan mata soknya hanya dapat satu ya guys ya jadi ini ukuran 8 8 mili jadi hanya dapat satu dan nggak ada lagi yang lain kecuali dari unitnya sendiri ya nah ini unitnya ya bisa teman-teman simpulkan ya kalau dari bentuk fisiknya nah seperti ini dakmara dan untuk keterangannya kita cek dakmara 21V RPM di 4200 dan untuk torsinya di 380 nm jadi hampir mendekati 400 nanti sekalian kita tes ya Oh mungkin ini tipenya dakmara di 3301 ya nah jadi enggak usah lama ini dalamnya hanya seperti ini dan untuk harga ini masih dibawa rata-rata sih kalau saya bilang jadi harganya masih dibawa 700.000 dapat dua baterai dan charger yang sudah bentuk seperti ini nah ini tergantung teman-teman menilai seperti apa untuk aksesoris hanya ada mata sok satu buah ya dan mungkin gantungan inilah umum lah ini ya memang enggak semua punya gantungan seperti ini dapatnya Oke jadi langsung kita ke pengetesannya guys ya mungkin permulaan kita langsung di berapa ya di 200 mungkin ya di 200-300 baru bertahap yang mungkin tiga setengah dan seterusnya kita coba sebatas mana sih si impact range dark mara ini berfungsinya ataupun kapasitasnya ya performnya kita gunakan baterai yang bawaannya ataupun standarnya yang udah kita cas ya cas full menggunakan charger bawaan dari dakmar ini sepertinya Oke kita mulai dari ini aja deh dari 250g ya sepertinya terlalu ringan Hai nah ini guys ya tuh di strip kedua dibuat di 250 nm oke selanjutnya kita langsung di 300 kita masukkan dulu di 300 nm oke lalu selanjutnya kita ke berpaya ke 350 ya coba ke 350 dulu hai 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 nahi strip kedua telah ketiga 50 oke di 350 sudah dan selanjutnya satu lagi nih kita ke 375 dulu aja karena kapasitas yang tertera di 380 ya Nah ini ya di 375 nm yuk kita mulai oke cukup disitu dulu ya jadi nanti kita mulai yang pertama di berakota DKS di 250 nm lalu yang kedua di 300 3,5 dan di 375 nm ya sekarang kita coba ke pengujian alatnya unitnya ya baterai kita bawaan baterai kita gunakan bawaan dari dakmara kita geser dulu oke di 200 nm langsung kita mulai ya langsung kita gas 123 oke masih mudah selanjutnya kita ke 300 nm ya yang kedua ini kita mulai lihat perhatikan bergerakannya ya 123 oke masih terbuka dan selanjutnya kita coba di bawah tadi negesnya di 2 setiga di tiga setengah ya Oh jadi ini di dua setengah 300 tiga setengah yuk kita mulai 350 nm 123 oke terbuka dan selanjutnya ini sebenarnya belum kita ganti ya untuk more ya next lah ya temen-temen ya oke terus selanjutnya di berapa tadi di 375 ya 375 nm eh terlihat nggak yuk kita mulai 1 2 3 2 375 nm eh terlihat nggak yuk kita mulai ya 2 375 nm eh terlihat nggak yuk kita mulai ya oke 375 sudah mulai memaksa ya jadi mungkin ya memang segitu mungkin ya guys ya kapasitasnya oke coba kita naikkan di 400 ya kita coba sekali lagi di 400nm mungkin ini yang terakhir kalau kita lihat dari performenya jadi 400nm Oke sudah kita kencangkan di 400nm saya rasa ini terakhir ya guys ya yuk kita mulai masih dengan baterai yang sama oke kita mulai satu dua tiga oke sudah memang nggak mau ya di 400nm sekarang sekalian kita tes untuk baterai Samsung yang kemarin kita sudah rakit ya guys ya ini ya Samsung nr20s kita coba di 400nm apakah terbuka yuk kita mulai satu dua tiga oke ada pergerakan jadi sama saja ya skip dulu oke teman-teman tadi sama-sama sudah kita lihat perform dari Dagmara yang titik terbaru nah tadi ini grisnya meleleh ya ataupun netes sampai keluar-keluar ini yang saya bilang gunakan gris yang tipe high temp karena dia gak gampang meleleh ataupun mencair makanya dibilang high temp kan bisa mencapai suhu tinggi panas tinggi ataupun panas tinggi biasanya kalau masih bawaan dari pabriknya itu tipe-tipe gris yang masih biasa ya yang bisa mencair dan menjadi air lah dia bisa mengalir oke sekarang coba kita ukur dua RPM nya ya sini aja kita mulai rendahnya nah oke oke 700 1000 ini ini tukaran tubuhnya ya di 200 eh 2100 22 2130 lagi oke untuk pengendoran RPM sudah lebih kencang ya kita ulang lagi untuk pengencangan ya 2100 kalau pengendoran di 2200 lebih tadi ya oke mungkin cukup sekian video kali ini dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman teman-teman jadi sekali lagi ini hanya sebatas konten dan kita memberikan informasi yang benar-benar sebisa mungkin powerful ya nah jadi kita gaspol aja sekuatnya seberapa sih perform dari masing-masing impact range ya teman-teman ya jadi semua itu jangan ditelan mentah-mentah jadi ambil pelajarannya ambil hikmahnya ya ambil informasi yang sekiranya bermanfaat oke cukup sekian sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di hobi teknik dan tonton video-video yang lain ya guys ya mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa ditunggu subscribe nya lalu di sampingnya ada lonceng dan tulisan semua jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat pemberitahuan dan notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua barangkali untuk orang lain bermanfaatkan akan menjadi berkah untuk kita sendiri dan orang lain intinya untuk kita semua ya guys ya oke cukup sekian dan sampai ketemu lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati